selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan rangkaian kajian kita seputar muamalah kontemporer yang sudah kita mulai dari malam Sabtu kemarin ya Alhamdulillah secara marathon kita kaji satu persatu persoalan-persoalan aktual yang hampir tidak lepas dari kegiatan kita sehari-hari transaksi jual beli yang kita langsungkan ya dan pada hari ini kita kelanjutkan kajian kita dan insya Allah waktu akan kita luangkan lebih banyak untuk berdiskusi salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad kepada keluarga beliau sahabat-sahabat beliau dan kepada umatnya yang istiqamah meniti langkah beliau ila yaumil qiyamah sahabat-sahabat yang mulia Abu Hurairah radiyallahu'an meruatkan sebuah hadis yang diruatkan oleh At-Termidi rahimahullahu ta'ala bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naha an bay'atain fi bay'ah bahwasannya Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam melarang dua jual beli di atas satu jual beli ya naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi bay'atain ya keluarga sekalian hadis yang mulia ini atau dengan sebab hadis yang mulia ini para ulama berselisih cukup tajam tentang memahami makna hadis ini yaitu larangan dua jual beli di atas satu jual beli pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis yang mulia ini adalah ketika seseorang berkata kepada orang lain ketika A berkata kepada B wahai B saya jual motor ini apabila tunai 10 juta rupiah apabila kredit maka 12 juta rupiah nah ini pendapat dan penafsiran yang pertama dan pendapat ini dikuatkan dikuatkan oleh Asyik Al-Albani rahimah Allah beliau termasuk yang mengamini pendapat ini dan beliau yang juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hadis ini seperti yang kita sebutkan tadi atau yang kita sebut hari ini dengan jual beli dengan cara kredit ya jadi menurut pendapat yang pertama bahwa jual beli kredit kalau tunai 10 juta kalau kredit 12 juta maka menurut pemahaman yang pertama dengan hadis yang kita sebutkan tadi hukumnya adalah haram ya hukumnya adalah haram nah kemudian pendapat yang kedua ini merupakan pendapat jumhur ulama ya pendapat jumhur ulama dan pendapat ini pula yang dikuatkan oleh ulama mutakhirin lainnya seperti Syibin Bas rahimahullah ta'ala bahwa yang dimaksud dengan hadis yang mulia ini bukan seperti itu ya tetapi yang dimaksud adalah mirip tetapi beda pemahamannya sama kasusnya A berkata kepada B wahai B saya jual motor ini 10 juta kalau tunai kemudian 12 juta kalau kredit nah kemudian keduanya bersepakat untuk melakukan transaksi tersebut kemudian berpisah tanpa menetapkan mana pilihan yang mereka ambil apakah tunai atau kredit ini pendapat yang kedua dan pendapat ini pula yang dinyatakan Ibnu Abbas radiyallahu anhumah kata beliau la ba'asa ayyakula lissil'ati tidak mengapa ketika dikatakan bahwa barang ini apabila dijual ya dengan cara tunai harga sekian apabila kredit harga sekian yang penting la yatafarraqa tidaklah boleh mereka berpisah ya tidak boleh mereka berpisah kecuali setelah mereka reza atas kesepakatan mereka artinya setelah memilih mana yang anda pilih tunai atau kredit nah inilah keluarga sekalian yang menjadi landasan perbedaan para ulama berkaitan dengan hukum jual beli kredit Wallahu'alam dari dua pendapat yang ada ini Wallahu'alam pendapat yang lebih dikuatkan pendapat yang lebih dirajikan pendapat yang mengatakan bahwa jual beli kredit hukumnya boleh lapang delih alhamdulillah ya karena kalau kita rajikan yang haram repot kita ya karena hari ini yang namanya kredit itu hampir tidak terlepaskan dari kehidupan kita yang tidak punya sampai yang punya sekalipun tetap mencoba untuk yang kredit karena cicilannya lebih ringan dana cashnya bisa dijadikan modal ya kalau memang bisa kredit kenapa harus tunai kan seperti itu ya padahal yang baik itu kalau memang bisa tunai kenapa harus kredit ya nah jadi Wallahu'alam pendapat yang roji pendapat yang kuat pendapat yang mengatakan bahwa jual beli kredit itu boleh disurut dengan syarat artinya kebolehan ini tidak mutlak ya tetapi harus terpenuhi padanya syarat apabila salah satu syaratnya saja tidak terpenuhi maka jual beli kredit ini gugur batal batal alias tidak sah ya ustad kita dokter dokter erwan di hafizallah di dalam kitab beliau ya harta haram amlat kontemporer dengan landasan landasan yang ada pijakan pijakan yang ada hujah hujah yang ada beliau menetapkan bahwa agar jual beli kredit yang kita sampaikan gambarannya tadi bisa sah maka harus terpenuhi padanya delapan syarat ya jadi harus terpenuhi berapa delapan syarat nah ini yang mesti kita perhatikan apakah kita sebagai penjual kreditnya atau kita sebagai nasabahnya perhatikan betul bagaimana prakteknya apabila prakteknya dipastikan menyimpang tidak terpenuhi syarat-syarat yang akan kita sebutkan nanti maka jangan bertransaksi melalui lembaga tersebut jangan bertransaksi melalui apa namanya person tersebut kenapa karena ketika kita langsungkan transaksi kita maka hukumnya menjadi haram syarat yang pertama ya syarat yang pertama bahwa transaksi kredit ini dilakukan bukan sebagai upaya untuk merekayasa riba tidak ini syarat yang pertama bahwa transaksi ini atau kredit ini dilakukan tidak sebagai upaya untuk melegalkan riba atau rekayasa riba seperti jual-beli aina seperti jual-beli aina nabi kita mengatakan bahwa apabila kalian bertransaksi dengan cara aina maka atau dengan cara riba maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpatkan kehinaan kepada kalian aina boleh jelaskan kembali ya ini sering masih terjadi seperti ini aina adalah ini rekayasa hukum untuk lepas dari riba padahal hakikatnya adalah riba contohnya adalah A menjual motor kepada B dengan cara kredit selama satu tahun sebesar 12 juta rupiah contohnya A menjual motor kepada B dengan cara kredit selama satu tahun sebesar berapa 12 juta rupiah selanjutnya si B belum membayar cicilannya si A kembali membeli motor tersebut dengan cara tunai sebesar 10 juta rupiah hakikatnya apa hakikatnya adalah A memberikan pinjaman 10 juta rupiah secara 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 tempo yang selanjutnya B harus membayar berapa 12 juta rupiah riba atau tidak hukumnya riba dimana ribanya ada selesai 2 juta disitu ya jadi kata para ulama kita asil atau barang yang ada pada transaksi ini hanya modus saja itu tidak ada sebetulnya tetapi agar mereka tidak terjebak dalam riba ya tidak terperangkap dalam sesuatu yang diharamkan Allah SWT maka mereka membuat rekayasa hukum seperti itu tapi ini hukumnya haram dan tidak boleh kita langsungkan ini syarat yang pertama tidak sebagai upaya untuk melegalkan riba syarat yang kedua adalah At-Tamli bahwa si penjual betul-betul telah atau sudah memiliki barang yang akan dia jual dengan cara kredit barangnya sudah ada jadi si A ini ketika menjual sesuatu kemudian dia kreditkan maka barang yang dijual tersebut harus ada bersamanya wujudnya ada bisa diserah terimakan kalau tidak ya maka sama halnya dia menjual barang yang belum dia miliki hukumnya tidak boleh nabi kita mengatakan apa jangan anda menjual sesuatu yang anda tidak memilikinya ini syarat yang kedua syarat yang ketiga adalah Al-Qabak Al-Qabak artinya tidak sebatas dimiliki barang tersebut tapi betul-betul sudah ada bersama kita oke ini motor sudah saya beli tetapi wujud motor ini dimana apakah masih di dial atau di rumah saya sudah nah maka syarat yang ketiga ini itu motor betul-betul ada bersama kita karena apabila kita menjual motor yang tidak bersama kita ini juga tergolong menjual sesuatu yang belum kita miliki secara sempurna seperti praktek pembiayaan yang ada pada hari ini ya motornya di tempat yang lain dia klaim sebagai barangnya dia perjual beli itu tidak boleh nabi kita mengatakan bahwa tidak boleh anda menjual satu barang di tempat anda membelinya sampai anda harus mengeluarkan barang tersebut dari toko tersebut jadi keluarkan dulu ketika dia keluar maka status barang itu betul-betul sudah milik anda tiga sudah yang keempat ringkas saja ini sebagai muka di pertemuan kita pada malam ini yang keempat syarat yang keempat bahwa barang yang dijadikan objek untuk kredit adalah bukan komoditi ribawi seperti emas perak dan rupiah ya jadi tidak boleh kita mengkreditkan rupiah emas dan perak karena untuk mentransaksikan tiga komoditi ini diharuskan tunai ya diharuskan tunai apabila ada unsur keterlambatan maka hukumnya adalah riba nasiah yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala ya ini tidak boleh ya seperti misal contoh yang sering kita sampaikan adalah kita ingin beli emas kita ingin beli emas saat itu mungkin kita tidak bawa uang cash atau tidak cukup bawa uang cash maka kita katakan saya kasih ya duit yang ada bersama saya dahulu nanti sisanya besok ini hukumnya haram ini hukumnya tidak tidak boleh termasuk riba nasiah yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima syarat yang kelima yang harus terpenuhi ya agar transaksi kredit tersebut bisa dibenarkan adalah akatnya harus jelas tegas ya dan tidak ngambang akatnya jelas bahwa ini adalah akat kredit tidak boleh seperti yang terjadi di beberapa lembaga pembiayaan akatnya dibuat ngambang seperti akat sewa beli atau leasing ini tidak boleh kasusnya seperti ini ya si A ini beli motor nah kemudian sifatnya sewa ketika cicilannya sudah berakhir maka diberikan pilihan apakah anda akan beli motor ini atau anda melangsungkan atau melanjutkan sewa anda ini tidak boleh makanya akat kredit harus jelas tidak boleh ngambang ya tetapi harus jelas bahwa ini akat kredit seperti cara mainnya yang keenam ditertukar sebetulnya tertukar ya tapi tidak apa-apa yang keenam tadi maaf terlewatkan sebetulnya yang kelima ini adalah barang yang ditransaksikan ketika akat telah terlangsungkan itu langsung diserah terimakan jadi hari itu akat maka kita berikan barangnya kemudian kita terima kesepakatannya maka apabila kesepakatan terbangun akat terjadi tetapi barangnya baru besok dilangsungkan maka ini akatnya adalah kali belkali hutang dengan hutang mana buktinya akatnya hutang barangnya juga hutang besok baru berikan ini tidak boleh kumihar ya jadi barang yang dikreditkan itu harus bisa diserah terimakan saat itu juga tidak boleh tertunda apabila tertunda maka akatnya berubah menjadi hukumnya adalah haram yaitu hutang dengan hutang yang ketujuh syarat yang ketujuh adalah harus ada kejelasan besaran kredit yang disepakati berapa nominalnya berapa bulanannya kapan temponya itu harus jelas ya itu harus jelas tidak boleh akat kredit itu dibuat dua harga semisal apabila anda mampu melunasi cicilan anda sebelum hari maksudnya seperti ini katakan peponnya masa 12 bulan misalnya dia katakan dibuat dalam akat apabila anda di bulan yang ke-10 misalnya mampu melunasi yang tersisa maka angkanya sekian apabila tidak mampu maka angka normal seperti yang disepekat ini tidak boleh ini tidak boleh tetapi boleh kita memberikan potongan harga dengan catatan tidak disertakan dalam akat artinya sifatnya spontanitas memberikan apresiasi karena dia bersungguh-sung membayar hutangnya dia cicilkan langsung selesemuanya dihabiskan kita berikan apresiasi udah apa-apa karena anda bayarnya tepat waktu bahkan dilunasi sebelum waktunya maka separoh cicilan di bulan terakhir kami free ini boleh tetapi apabila disertakan dalam akat ini hukumnya haram ya perhatikan ini tidak boleh disertakan dalam akat dan yang terakhir yang paling krusial adalah karena akat kredit adalah akat hutang piutang maka tidak boleh meminta denda apabila ada keterlambatan nah ini paling krusial yang banyak dilanggar oleh lembaga-lembaga pembiayaan mereka menetapkan apa namanya denda-denda keterlambatan kita pastikan bahwa semua asas manfaat yang didapatkan dari hutang piutang maka hukumnya adalah haram ya saya ingin tegaskan yang terakhir ini setiap akat hutang piutang yang disitu ada asas manfaat yang kita dapatkan maka hukumnya adalah haram satu poin lagi yang ingin menegaskan kembali saya sampaikan berulang kali ini tadi malam tadi subuh tadi saya sampaikan khususnya kita yang memiliki kartu debit kartu ATM bank-bank tertentu perhatikan betul ini status kita adalah orang yang memberikan pinjaman kepada bank perhatikan ini status kita dengan duit yang kita tabungkan di bank itu statusnya adalah pinjaman maka semua fasilitas bank yang ditawarkan kepada kita berupa hadiah berupa bonus berupa apa saja itu tidak boleh kita ambil itu adalah riba yang sebenarnya sebagai contoh real saya sampaikan lagi karena banyak ini dilanggar ya tadi saya sampaikan juga pian yang memiliki kartu ATM tersebut apabila memasuki tempat-tempat perbelanjaan besar mungkin di mall toko-toko besar toko-toko branded misalnya itu beter pajang terpampang bahwa pemegang kartu ATM ini apabila menggunakan untuk berbelanja di tempat ini maka akan mendapatkan potongan 2,5% ini hukumnya wrong ya ini tidak boleh kita manfaatkan kenapa karena sejatinya itu adalah fasilitas yang diberikan siapa bank kepada kita asasnya apa asas manfaat karena kita telah memberikan tabungan kepada mereka termasuk juga ketika kita berbelanja di beberapa tempat besar misalnya tidak jarang saya bayar pakai ATM pakai kartu debit misalnya nah nanti pas struknya keluar bapak ini dapat potongan dari bank ini karena bapak sudah menggunakan ATM ini maka kita katakan potongan tersebut pun tidak hal untuk kita ambil bisa ditawarkan pak diambil apa tidak katakan tidak diambil kadang-kadang eman-eman ya kalau angkanya sampai 20 ribu sampai 250 ribu kan repot kadang-kadang ya tapi karena itu adalah hukumnya riba maka tidak boleh kita mengambilnya nah ini mukaddimah pertemuan kita pada malam hari ini ya silahkan sekarang kita berdiskusi yang bisa belum jawab yang tidak bisa kita lewatkan kita konsentrasikan kepada tidak apa-apa langsung kita apa yang teraktif saja langsung pakai mikrofon biar jelas pertanyaannya jelas kasusnya karena terkadang kalau via tulisan itu kita ngambang apa maksudnya dan apa tujuannya oke sekarang kita punya waktu silahkan yang ingin bertanya kita fokus masalah mu'amalah ya tidak masalah yang lain masalah yang lain nanti tanya usah-usah yang lain saja ya Allah ya silahkan walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya usah-usah yang lain kita ingin bertanya terus kita kita BP 20% dari nilai nilai kontras terus waktu itu kita gunakan untuk setelah ini setelah ini kita gunakan untuk proyek lainnya apakah uang yang sudah di klien A ini apakah boleh kita gunakan untuk proyek lainnya itu yang pertama kedua, kalau misalkan kita mau beri barang saya memesan material ke bagiannya tapi satu istilahnya pembayarannya telat tapi akhirnya disitu soalnya tidak maksudnya pembayarannya kamu harus bayar dalam waktu seminggu tapi tidak ada karena ada sejarah tidak ada yang jelas di situ akhirnya pembayarannya munggu sampai sebulan sampai dua bulan munggu pun cairan dari lati selain yang tinggal nanti tipe jadi yang pertama kasusnya seorang pemborong katakan developer atau apa membangun properti misalnya kita bikin contoh real saja properti perumahan ya kita katakan bahwa diantara akad yang bisa kita ambil adalah akdol istisna akad istisna akad istisna akad istisna adalah akad pemesanan barang untuk dibuatkan itu namanya akad istisna hukumnya boleh ya nabi kita salah salam pernah juga memesan dibuatkan cincin ya dan itu dibenarkan sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wawasalam jadi realnya seorang developer katakan ingin membangun satu unit rumah atas permintaan siapa klien misalnya atau permintaan nasabahnya ya setelah deal bentuk rumahnya berapa harganya ya berapa cicilan perbulannya maka selanjutnya disepakati pembayaran seperti apa nah untuk akad istisna itu boleh pembayaran dengan DP terlebih dahulu separoknya atau semuanya silahkan tidak ada masalah ini akad istisna istisna sepakat mengatakan bahwa untuk sistem pembayarannya silahkan diatur dan disepakati nah kemudian berarti anda sudah boleh minta uangnya nah yang menjadi soal tadi ketika uang tersebut kita manfaatkan untuk proyek yang lain nah sebetulnya kita sebagai developer sah-sah saja memanfaatkan uang-uang tersebut untuk kepentingan kita untuk kepentingan yang lain dengan catatan bahwa sesuai waktu yang disepakati anda harus mampu mewujudkan apa yang anda janjikan artinya ada kesepakatan bahwa ini rumah harus diselesaikan kurun waktu satu tahun misalnya atau lima bulan misalnya ya tidak ada masalah yang penting selama lima bulan anda punya tugas punya janji untuk menyelesaikan itu ya jadi yang penting nanti pas tanggal satu bulan sekian misalnya rumah jadi dan kunci diterima itu kalau yang anda maksud seperti itu jadi yang kami tegaskan bahwa akat istisna adalah akat mesan barang untuk dibuatkan ini semua berlaku kecuali barang-barang ribawi berarti rumah baju toko apalagi celana lemari ini kita bisa bangun akat istisna pembayarannya boleh di awal boleh dicicil dan boleh di akhirkan yang kedua saran kami ya setiap hutang yang kita lakukan itu harus dicatat yang kedua harus diberikan tempok jelasnya kenapa kalau tidak akan terjadi seperti ini satu bulan dua bulan tiga bulan empat bulan dan ini bisa merusak hati kita bisa merusak hati kita masa merusak ke apa nanti hati kita akan rusak kita akan berseuzon menyangka yang buruk kepada kawan kita disebabkan apa disebabkan tidak ada kesepakatan awal berapa lama tempoknya maka saya sarankan siapapun yang mengambil barang ya barang material sekalipun apapun namanya pastikan kapan tempo pelunasannya harus jelas persoalan nanti pas tempo jatuh tidak bisa beritulah cerita konfirmasi lagi tapi kalau dibuat sepertinya dibuka dibuka ya lebar-lebar kapan sesilakan baik ini bermasalah nanti berisakan Masya Allah ya nah jadi itu saran kami semuanya saja catat pastikan kapan jatuh temponya ini semata-mata untuk menyelamatkan hati dan jiwa kita ini yang kami berikan jawaban Allah ya ya silahkan ya silahkan ya silahkan ya silahkan beberapa ustad-sat serikat saya yang memakai dan saya mengambil baik dari situ tetapi ada yang berusaha berusaha dan saya saya mau saya dapat menulis bagian 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 jaman kebiasaan semuanya memiliki pukul di jaman dan kebiasaan bagian di jaman atau tiga bagian 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 yang pertama di keluarga sekalian yang dimuliakan dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala tadi disebutkan tentang akad kat, akad hutang piutang, al-kardu namanya, tersebut dengan akad hutang piutang sepakat para ulama mengatakan bahwa semua tambahan, semua manfaat yang didapatkan dari hutang piutang maka hukumnya adalah haram dan yang ingin kita tegaskan bahwa nabi kita mengatakan al-akhidu, al-akhid yang mengambil wal-mu'tiyah memberi, nabi kita mengatakan hum sawa, semuanya sama dalam dosanya artinya, khaidah ini sifatnya mutlak makanya nabi kita mengatakan bahwa nabi kita melaknat siapa? yang memakan riba dan yang memberi makan riba artinya, keduanya akan mendapatkan bagian, nabi kita mengatakan hum fihi sawa, semuanya sama dalam dosanya ya, tinggal persoalan nanti adalah ketika kita tanya, hadar dosanya, mari yang paling besar, kita katakan semuanya besar karena yang namanya riba adalah riba nabi kita hanya mengatakan bahwa riba itu memiliki cabang dosa yang sangat banyak adenaha ay ay saraha kata nabi s.a.w. dosa riba yang paling kecil mitlu ay yang kihar rajul ummah seperti seorang anak yang mensinai ibu kandungnya wal'iyatubillah ini dosa riba yang paling, yang paling kecil nah jadi, khaidah ini sifatnya mutlak tidak hanya dibebankan kepada yang memberi tetapi yang memberi dapat bahagia yang menerima juga dapat bahagia persoalan nanti keduanya buat manfaat maka manfaat ya, atas kesepakatan yang haram juga tetap tidak menyebabkan dia menjadi hawa berarti seseorang yang meminjamkan uang kemudian meminta jaminan atas pinjaman tersebut maka ia memberikan pinjaman tidak halal memanfaatkan barang jaminan misalnya ini 10 juta rupiah saya minta jaminan diberikan jaminan satu unit rumah misalnya maka perhatikan bahwa satu unit rumah ini statusnya sebagai jaminan kalau seandainya orang yang berhutang tidak bisa bayar tetapi status kepemilikan tidak berubah sehingga yang memberi pinjaman tidak boleh memanfaatkan apabila memanfaatkan berlaku fa'idah ulukar menjarah manfaatan bahwa riba ya kemudian Abdullah bin Salam radiallah sahabat berkata seperti ini Ida kana laka ala rajuli hakun apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang perhatikan disini apabila engkau dalam wadis Bukhari dikatakan demikian engkau memberikan pinjaman kepada seseorang fa'ahda laka kemudian orang ini menawarkan hadiah memberikan fasilitas berupa apa membawakan bawaan anda berupa jerami anda gandum anda pakan hewan anda kata beliau fa'la ta'khudhu fa'innoh riba maka engkau jangan mengambilnya karena itu adalah riba sejatinya dalam kondisi normal dalam kondisi normal kira-kira pian mau enggak bawain jeraminya dalam kondisi normal pian enggak berhutang kepadanya kira-kira pian mau nawarin enggak sini saya bawain pakan anda yang bawa itu misalnya mau enggak? enggak kan? tapi karena ada keterikatan kita sebab hutang tersebut maka itu menyebabkan kita mau berbuat seperti itu maka fa'la ta'khudhu jangan ambil karena itu adalah riba jadi kita katakan bahwa wa'idh ini bersifat umum bersifat mutlak dan tidak ada yang memecah mecahnya menjadi ka'idah ka'idah baru tidak ada ini sifatnya mutlak bahwa al-akhidu wal-mu'ti fihi sawah bahwa yang mengambil dan yang menerima sama dalam dosanya kadarnya wallahu ahlam ini yang pertama yang kedua masalah gufut ya gu saw apa lagi? gojek ada lagi? ya khotal iman yang menjadi landasan kenapa ini diharamkan ya karena aplikasi ini terlebih dahulu memberikan pinjaman kepada kita kita pesan barang ya katakan harga 20 ribu rupiah ini apakah apa nama hukum? apa nama akadnya? kita ya minta belikan barang ke aplikasi ini kemudian aplikasi ini terlebih dahulu membelikan dengan uangnya ini akad nama apa namanya? akad hutang pihutang aplikasi yang memberikan pinjaman kepada kita dan selanjutnya dia belikan pesanan kita terlebih dahulu dengan perjanjian nanti dia akan antar ke rumah kita selanjutnya dia minta ongkos kirim kan seperti itu nah di dalam akad ini betul tergabungkan dua akad nabi kita mengatakan la yahillu salafun wabay'un tidak halal menggabungkan akad hutang pihutang dengan akad komersial tidak boleh mana akad hutang pihutangnya? dia memberikan pinjaman mana akad komersialnya? dia mengambil keuntungan ini hukumnya tidak boleh kecuali kita katakan kemarin bahwa satu harga barang yang dia rilis itu harga betul-betul di toko tersebut di warung tersebut di kedai tersebut tanpa di up terlebih dahulu itu satu yang kedua biaya ongkir yang dia minta itu betul-betul biaya real yang dia butuhkan biaya real yang dia perlukan lazimnya ojek-ojek yang lainnya tetapi apabila ada keuntungan lain yang dia dapatkan berarti hukumnya adalah haram ya nah jadi ini terkait dengan kasus-kasus gojek dan semisalnya Allah kita jawab dulu pertanyaan tertulis apa hukum menjual makanan tidak sama seperti di gambar ya jadi yang namanya iklan itu kan pasti pengen yang nomor satu yang paling bagus yang paling pedas yang paling manis yang paling gurih kalau gambar tersebut merupakan cerminan yang ingin kita tawarkan kepada masyarakat terkait dengan isinya maka harus tercermin apabila tidak berarti anda nipu berarti anda anda nipu makanya ada bahasan bagus tentang kita harus cerdas melihat apa namanya iklan-iklan promosi-promosi yang disampaikan kepada kita padahal karena semua produksi semua produk itu pasti ingin menyampaikan yang terbaik dia punya pas dimakan ini rasanya jernak berarti kita nipu sampaikan apa adanya ini rasanya agak kecut agak manis agak gurih sampaikan karena tadi pagi kita sampaikan bahwa ketika kita menjual sesuatu apalagi melalui media-media online maka harus bisa sebisa mungkin kita jelaskan sifat-sifat barang sedetil mungkin sehingga ketika orang membacanya langsung terbaik ini lho ini lho makanannya dan ingat tidak boleh ada unsur-unsur penipuan karena Nabi kita mengatakan menengah syana walaisa minah orang yang mencurangi kami maka tidak termasuk dari golongan kami wala bagaimana jika seorang wakil memiliki wakil yang lain untuk memasarkan produk pemilik barang dan telah diberikan izin oleh pemilik barang tidak ada masalah kan sudah ada izin disini tidak ada masalah bahkan mungkin pemilik barang semakin semakin senang kenapa semakin banyak yang memasarkan barangnya yang penting semua ada asas kesepakatan harganya boleh di up apa tidak itu ada kesepakatan dengan pemilik barang Allah Allah saya mempunyai usaha kuliner bagaimana hukumnya jika usaha kuliner tersebut saya daftarkan ke gufo dan grape food mohon penjelasannya Ustadz agar saya bisa mengambil keputusan dalam hal tersebut dan mohon doanya agar usaha saya berkah dan bermanfaat amin ya mudahan berkah dan bermanfaat ya kita bekerja sama dengan aplikasi aplikasi ini sehingga tidak ada masalah apabila tadi kita sampaikan syarat syaratnya terpenuhi nah nanti si penanya sampaikan ke gojek tersebut atau sebetulnya kalau mau kita kita rubah kasusnya anda siapkan armada sendiri ini solusi yang paling baik ada siapkan armada sendiri yang siap untuk apa namanya mobile kemana pemasan data itu lebih selamat ataupun kalau pengen didapatkan juga buat kesepakatan wahai gojek wahai gofood anda tidak boleh meng-up harga yang anda jual sesuai harga yang tertera di kedai saya ini dan nanti misalnya anda akan saya berikan fee dari penjualan tersebut artinya apa tidak menzelimi si pemesan artinya harga satu porsi makan di tempat kita katakan 50 ribu itu mah harga normal harga yang terpasang ada gojek atau tidak 50 ribu rupiah kita katakan ini 50 ribu jangan di up nanti apabila ada yang laku saya kasih anda fee dari saya ini tidak ada masalah selanjutnya anda wahai gojek cukup ambil ongkir sesuai biaya yang anda keluarkan ke tempat pemesan berapa normalnya objek dari situ katakan dari sini kemana 10 ribu 15 ribu silahkan tetapi apabila ada unsur keuntungan lain maka tidak boleh maka tidak tidak boleh ya nah ini yang kami tahu terkait dengan masalinu Allah silahkan yang mau langsung Assalamualaikum Assalamualaikum wa'alaam All Frak,valaikum Alhamdulillah kartu kredit bayar kartu kredit atau iya oke hai 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 dari keuntungan terima kasih Ini testimoni dan contoh nyata bahwa orang yang ingin berlepas dari kartu kredit itu beratnya luar biasa Bahkan mengajukan sekalipun itu susah minta luar biasa Karena bagaimanapun bank penerbit kartu kredit tersebut tetap ingin mengikat kita Untuk menjadi nasabahnya Ya maka saya sampaikan kembali pada malam hari ini Jangan pernah berandai-andai untuk memiliki kartu kredit Walaupun Anda berkomitmen untuk terus membayar di awal waktu Tetap saja Anda telah membuat kesepakatan ribawi Dimana apabila Anda tidak bisa membayar hutang Anda tepat waktu Tentu akan kena finality Tetap ada akat kesepakatan ribawi hukumnya adalah haram Nah kemudian Nanti Bapak saran kami Coba datang lagi ke kantor penerbit bank tersebut Tanyakan ini apa uang ini Perjelas lagi Dan saran kami tegaskan Saya berhenti Karena kita dulu punya kawan Yang juga pernah bermuah melengkar Itu luar biasa Kita mau berhenti tidak dikasih Kemudian terus ada tagihan-tagian lagi Nah maka saran ulun Besok Seneng coba datang ke bank tersebut Pastikan biaya apa ini Satu Tegaskan saya mau berhenti Nah kalau sudah kita sampaikan Tertulis Kesepakatan kita berhenti Kalau seandainya nanti ada Tagihan-tagian lagi abaikan Karena sudah ada kesepakatan kita sudah berhenti Dan kita katakan sudah melunasi tanggungan-tanggungan kita Nah ini saran ulun Besok selesaikan agar Tidak datang lagi tagihan dan kepada Kepada Pian Ini yang pertama Yang kedua Jadi apa yang Pian sampaikan tadi Itu namanya Wakalah Yaitu perwakilan Jadi kawan Pian Mewakilkan kepada Pian Untuk menjualkan mobilnya Dan mengatakan bahwa Saya tahu bersih berapa tadi 50 juta rupiah Selebihnya Anda gunakan Maaf selebihnya Silahkan Anda tawakan berapa saja Keuntungan untuk Anda Ini boleh hukumnya halal Ya Yang penting Hak Sahabat kita Kita berkini 50 juta Keuntungannya itu milik kita Itu halal Walaupun tanpa Pian Konfirmasi Kawan pemilik Mobil Kenapa Karena pemilik mobil Sudah mewakilkan secara penuh Kepada Pian Untuk menjualkan Mobilnya Dan telah menetapkan Angkanya Maka tidak masalah Nah kasus yang kedua Kita tambahkan saja Kasus yang kedua adalah Apabila orang yang mewakilkan kepada Anda Untuk menjualkan mobilnya Dan berkata Ini mobil Dijual Jualkan Hanya dengan Angka 50 juta rupiah Dan Anda akan mendapatkan fee Dari penjualan sekian persen Berarti Anda tidak boleh meng-up Harga Tidak boleh Perni ada asas amanah Asas amanah Ya Dan orang yang mewakilkan Telah mengamani Anda Untuk menjual mobil itu Hanya 50 juta Dan Anda berhak Sekian persen dari Penjualan tersebut Wallahualah Ya Ada lagi yang mau langsung Assalamualaikum Tidak boleh Ada Ya Assalamualaikum Itu boleh tidak masalah Ya Jadi mungkin di perpustakaan Membuat sebuah ketetapan Yang membawa buku Yang pinjem buku Ya Apabila terlambat mengembalikan Maka akan denda Satu bukunya Mungkin 10 ribu rupiah Ini dalam rangka untuk Mendisiplin Agar semua Betul-betul Memperhatikan Aturan-aturan tersebut Maka insya Allah Ini tidak masalah Dan ini tidak termasuk Dalam hutang Di hutang Kita jawab Kita tulis dulu Menurut syariat Islam Bagaimana Mengenai akad berhutang Di bank syariah Yang apabila Yang berhutang Meninggal dunia Maka hutang tersebut Akan terlunasi Apakah ini Salah satu Bentuk kerelaan Dari pihak yang Menghutangi Ustadz Dan apakah berhutang Di bank syariah Mutlak haram Anda itu tidak tahu Kalau hutang Anda itu Telah diasuransikan mereka Kita senang Kalau saya mati Bebas Kan seperti itu Yang harus Anda pikirkan Adalah Ketika Anda mati Dalam keadaan Ribak itu bagaimana Kasusnya Itu Anda pikirkan Jadi pikiran Hati-hati Bebas Bukan itu Kita pikirkan Tapi tahapan Setahun Dua tahun Tiga tahun Kita bermuat Dengan ribak Itu kita pikirkan Tidak usah ribak terus Itu kita pikirkan Bukan hati-hati Matinya Kan Anda tidak mau mati Sekarang kan Ya Nah kemudian yang kedua Kalau Anda ingin Membuktikan Itu bank syariah Atau tidak syariah Ya besok datang ke bank Terus saya meminjam Uang 10 juta Ada bunga apa tidak Kalau tidak ada bunga Ambil Ada bunga apa tidak Nanti besok Bukitikan sendiri Ya Besok datang ke bank syariah Wah bang Saya meminjam uang 10 juta Ini saya punya jaminan Mobil saya Misalnya Kalau dikasih Ambil Berarti Dia baik Untuk kita Ya Tetapi apabila Dibalik Pinjaman tersebut Nanti ada Belak-belak-belak Terusnya Berarti tidak Tidak syariah Masih berarti Ya Karena logika Sehatnya adalah Bank itu Mau ngasih makan Apa pegawainya Kalau Anda ada ribaknya Kalau mereka Gelontorkan Uang 100 juta Kepada kita Pinjaman murni Kira-kira Mau lah Bunya kak Tidak Mau 100 juta Berikan pinjaman Murni Tanpa ada bunganya Tekor mereka Ya Nah jadi Wallahualam Kita katakan Bahwa sampai hari ini Pinjaman-pinjaman Di perbankan syariah Itu Belum Murni Syariah Kecuali Anda Besok bisa pastikan Bahwa Anda pinjam Kesitu Tidak ada bunganya Maka silahkan Anda pinjam Kalau memang Anda butuh Kalau memang Anda butuh Dan Anda pastikan Tidak ada bunganya Maka insya Allah Tidak masalah Tapi kalau memang Ada nanti bunganya Berarti hukumnya adalah Riba dan hukumnya adalah Haram Allah Dalam praktek Maklon Maklon ini Jadi ada Apa namanya Seorang produsen Misalnya Itu Apa Memproduksi Barang tanpa Merek Itu dijual Curah Dijual Dalam jumlah banyak Kemudian Dia berikan Keleluasan kepada kita Silahkan kasih merk sendiri Namanya Maklon Ini juga Marek hari ini dilakukan Itu tidak ada masalah Untuk itunya Kita lihat dulu Dalam praktek Maklon Selain membuatkan Misal Membuatkan Misal Baju pesanan Pemesan Pihak vendor Biasanya juga Menerima jasa Memasangkan label Atau merek Pada Baju tersebut Jika Label tersebut Milik pemesan Apakah ini Menggabungkan Akat Istisna Membuat Baju Dengan Ijarah Memasangkan Label Insya Allah tidak ada masalah disini Ini bagian dari jasa yang kita inginkan Dan ini tidak ada akat hutang-hutang disini Ini tidak ada masalah Kita pesan Nanti langsung pasangkan labelnya Berapa biaya semuanya Selesai Hukumnya boleh Dan tidak ada masalah Ada lagi? Mau langsung? Oh selanjutnya Ibu-ibu mungkin Ada? Saya lanjutkan dulu Baik Ibu saya Setiap membeli produk tertentu Melalui aplikasi Maka akan mendapatkan poin Nah poin tersebut Jika berjumlah banyak Maka bisa ditukar sebagai voucher Belanja di market-market Bahkan bisa ditukar sebagai Pulsa listrik Listrik Contoh ada 200 poin Maka jika ditukarkan Akan menjadi voucher 100 ribu rupiah Bagaimana hukumnya? Dan bagaimana hukum Makanan yang dibeli Menggunakan cara tersebut Apakah boleh dimakan? Jika barang Barang apakah boleh dipakai? Yang mesti kita tanya Terlebih dahulu adalah Apakah ibu ini Terlebih dahulu Mendepositokan duitnya? Itu pertama Silahkan diberikan jawaban Apabila Ibu tersebut Harus mendepositokan duitnya Maka poin ini hukumnya haram Karena sepatutnya adalah Akat hutang Biutang Itu yang kita lihat Tetapi apabila Belinya secara cash Kemudian Dalam rangka untuk Merangsang Atau Memotivasi Agar terus kita berbelanja Diberikan Voucher belanja Poin-poin tersebut Maka tidak ada masalah Tetapi yang kita lihat tadi adalah Cara belinya seperti apa? Ya Maka apabila Terlebih dahulu Ibu tersebut Harus mendepositkan Sejumlah uangnya Di aplikasi tadi Maka kita pastikan bahwa Poin yang diberikan Voucher yang ditawarkan Itu adalah Riba Karena asasnya adalah hutang Biutang Nah ini Jadi silahkan nanti di cross check Bagaimana cara mainnya Allah Apa hukum makan di warung Apa hukum makan di warung Di restoran Dan semisalnya Yang belum kita bayar Saat barangnya Diterima Dan melaksanakan Pembayarannya Di akhir Boleh Tidak ada masalah Ya Karena ini ada kuruf Ada sesuatu yang tidak bisa Dipisahkan dari masyarakat Walaupun Yang paling bagus itu Seperti di Arab itu kan Kita tidak akan terima Makanan tanpa kita bayar Terlebih dahulu Tapi repot nambahnya itu Kalau kita ingin Berlakuan kayak gitu Bagus Jadi kita biasanya Membelanja Kita datang ke Mana Ke Bukan kasir dulu Atau langsung ke kasir Bisa Kita sebutkan Saya mau beli ini Beli ini sekian Bawa itu Bukti Baru kita serahkan ke Yang mengelayani kita Baru serahkan makanan Itu di Arab seperti itu Ya di Saudi-nya Di Mesir-nya Tidak seperti di kita Makan dulu baru kita Bayar Tapi itu tidak ada masalah Insya Allah Kalau pun ada goror Maka gorornya itu ringan Karena ini merupakan Hajat manusia Yang tidak bisa Dipisahkan Allah Bagaimana hukum Membeli makanan Dari Gufud Ini sudah Ya sudah Tadi kita sampaikan Setelah jelas sudah Bagaimana hukum Jual-beli Mata uang Atau forex Secara oleh hukumnya Harap Tidak boleh Karena tadi kita katakan Bahwa Semua komuniti ribawi Termasuk rupiah Ya Atau bisnis valuta asing Maka silahkan kita Berbisnis Dengan catatan bahwa Serah terimanya Harus Tunai Apabila ada Unsur keterlambatan Maka hukumnya adalah Harap Allah Apa syarat-syarat Yang harus dipenuhi Seorang Sebentar Apa syarat-syarat Yang harus dipenuhi Seorang Wanita Agar terhindar Dari fitnah Dalam berjualan Secara Online Maksudnya apa ini Kan dia jualan Di rumah kan Fitnahnya apa Ditanya sama pelanggannya Ya mau gimana lagi Pas ditanya Ini baju merknya apa Harus ada cat Betul ya Ya Yang penting Anda tidak majang foto Anda Itu satu Ya Kalau Anda pajang Apa namanya Pajang jualan Anda Maka abaikan Hal-hal yang Mungkin mengundang Fitnah Seperti Pajang produk Jubah Menampak Kenapa aurat Apa namanya Modelnya Itu tidak boleh Ya selebihnya Tidak ada masalah Kalau ada yang nanya Sekedar jawab Seperlunya saja Atau nanti Anda siapkan Telepon suami Anda Untuk F1 Yang mau belanja Ini ada nomor Handphone Suami saya Tidak ada masalah Kalau itu lebih aman Lakukan seperti itu Ya Allah Ya silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Contoh-contoh Contoh Misalnya saya Beli Baju Atau Suatu Buka Apa Suatu Bersihan Menjual Barangan Duk Buka Jual-beli model kayak tadi ya, mungkin jual beli baju yang dibuat dalam karung ya, kemudian dijual secara kiloan, misalnya ini dijual seharga sekian apakah ini goror kita katakan menggoror dan gorornya ini cukup mendasar dan besar ya, beda kasusnya kalau yang Anda jual itu adalah biji-bijian saya jual satu karung kacang, seharga sekian itu jelas kacang tapi kalau baju ini kan ragamnya banyak, kita tidak bisa melihatnya ya person aib itu lain cerita lagi nah sekarang kalau seandainya yang datang itu bajunya buntung semua misalnya, apa yang terjadi dengan kita? penipuan ya itu sama halnya kita menjual barang yang ada di dalam kotak, saya katakan saya jual barang yang ada dalam karung ini seharga 10 ribu kita tidak tahu apa barangnya apa jenisnya, apa warnanya kalau disampaikan tadi secara umum saja ada yang baik, ada yang tidak nah ujar orang banjir busi ya isinya kadewa keseberatan kaya kira-kira maka hindari jual barang seperti ini ya ini sangat waran sangat besar dan sangat berbahaya maka setiap waran seperti ini kena besar ini bisa membatalkan akad jual beli silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya 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 Pada tahun saya, beberapa tahun lalu, saya berdiri mas, ini, mas, oh, mas, mas, dulu ya Saya mencari kisip yang saya ingin dan itu ya, saya dapatkan, baik untuk desain yang saya inginkan Jadi, dari setiap waktu itu, mengatakan kisip, masih dikisip saya Dengan jawabnya, saya akan ditopati dan dihitung ke anak-anak daripada anak-anak sebelumnya Jadi, saya dpx sebagai ini dpx proses diman medilah Cuma semua,的是 juga lagi di perusahaan BUMN bahan pharmacy saya itu jadi pengawas kalian Pengawas? Oke Masih Penjelasan Oke baik Untuk Kasus yang pertama Kita akan minta waktu panjang sedikit Biar semuanya jelas supaya Pertama Kita katakan bahwa Komoditi ribawi Itu ada enam Nabi kita mengatakan Al-Dahabu bil-Dahabi Wal-Fidzatu bil-Fidzati Wal-Burru bil-Burri Wal-Sya'iru bil-Sya'iri Wal-Tamru bil-Tamri Wal-Milhu bil-Milhi Emas Perak Gandum Jemaut jenis gandum yang lain Kemudian kurma dan garam Ini adalah Komoditi ribawi Kemudian Oleh para ulama kita Enam komoditi ini Dibagi menjadi Dua kelompok Kelompok yang pertama Adalah emas dan perak Kelompok yang kedua adalah Empat komoditi yang kita sebutkan tadi Apa Gandum Jemaut jenis gandum Kurma dan Garam Kemudian Untuk kelompok yang pertama Ilat atau sebab barang ini dikatakan barang riba Karena kedua Karena kedua-duanya Dinyatakan sebagai alat tukar Atau samania Sebagai alat tukar Ada pun kelompok yang kedua Ilat ribanya adalah Ilat lah Ilat lah Ilat Pakai huruf al Ilat Adanya sebab Ada pun kelompok yang kedua Yang empat ini Ilat ribanya adalah Bahan Makanan pokok yang bisa disimpan lama Dan cara Apa namanya Pentransaksikannya dengan Di liter Di kilo Atau di timbang Ini sepakat sudah disini Kemudian Pendapat yang kuat bahwa Semua barang Yang bisa Atau semua barang Yang memiliki Kesamaan ilat Dengan yang anam tadi Maka itu bisa Dianalogikan Atau dikiaskan Maka Rupiah Itu masuk kelompok yang Pertama Beras Jagung Masuk kelompok yang Kedua Bisa dipahami? Oke Nah Selanjutnya Kata Nabi SAW Untuk Mentransaksikan Komoditi ribawi Paling tidak Ada dua Kaedah besar Yang harus Anda hafal Yang Ngalih ini Kena Kena ada Proses pengulun Ngalih banget Ya Kemarin waktu RAT Kita nangka ini Dikritis orang Itu dukungan Jari-jari Ini tujuh Lain dua Ini tujuh Kalau Coba Berapa nih Bang Apa kabar bang Tujuh loh bang Ini berapa ini Tujuh loh kak Sarbo salah Ya Lu dikritisi Itu indikasi Tafsirnya Ujir lu coba Hitung Nah berapa Nah Lima 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 Jari Jari Kita nangka ini Kalau nih Adang Nah jarang Kalau Malik Ini spontanitas Untung juga IRAT yang ketujuh Nah beradaan Dikritis Wah Gapet Jadi makanya Lalu kapan Dua Dari Baik Dari Dari Jadi Ada Dua Kaida Penting Yang harus Pian pegang Agar Pian selamat Dari Riba Ketika Bermuamal Dengan Komoditi Ribawi Kaida Yang pertama Apabila Pian Mentransaksikan Dua Komoditi Ribawi Yang Jenisnya Sama Elatnya Sama Contohnya Emas Dengan Emas Rupiah Dengan Rupiah Beras Dengan Beras Jenisnya Sama Elatnya Sama Maka Dihajatkan Dua Syarat Yang Pertama Harus Sama Nilainya Sama Timbangannya Sama Takarannya Dan Syarat Yang Kedua Harus Tunai Apabila Dibartarkan Kemudian Takaran Dan Timbangannya Tidak Sama Maka Jatuh Dalam Ribak Fadl Contohnya Satu Maaf Sepuluh Ribu Satu Lembar Dibarterkan Dengan Sepuluh Lembar Seribuan Bisa dipahami ya Bahasa Ulun ya Ini kan Jenisnya Sama Pilatnya Sama 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 Rupiah Maka Harus Sama Sepuluh Rupiah Tetapi Apabila Untuk Mendapatkan Yang Sepuluh Ribu Sepuluh Lembar Ini Kita harus Menambah Menjadi Sebelas Sebelas Ribu Maka Ini Namanya Ribak Fadl Hukumnya Adalah Haram Jadi Pahami Yang Kedua Harus Tunai Tidak Boleh Ada Unsur Keterlambatan Sedikitpun Artinya Seperti Ini Saya Mau Tukar Saya Pengen 10.000 10 lembar Ini 100.000 Ujah Masbi Saya Baru Punya 80.000 Nanti Yang 20.000 Besok Ini Hukumnya Riba Nasiah Juga Hukumnya Adalah Haram Ya Ini Singkat Saja Kita Belajarnya Faidah Yang Kedua Apabila Mentransaksikan Dua Komoditi Ribawi Yang Jenisnya Berbeda Tetapi Memiliki Kesamaan Ilat Jenisnya Berbeda Tetapi Ilatnya Sama Contoh Apa Rupiah Dengan Emas Rupiah Sebagai Alat Tukar Emas Sebagai Alat Tukar Maka Yang Dihajatkan Untuk Mentransaksikan Hanya Satu Syarat Kata Nabi S.A.W. Faidah Talafat Hadih Asna Apabila Jenisnya Berbeda Fabi Ukaif Asyih Itu Silahkan Anda Mentransaksikan Sekenak Kalian Semau Kalian Inka Nayadan Biadin Apabila Tunai Berarti Kasus Anda Tadi Hukumnya Riba Nasihah Hukumnya adalah haram Kenapa Karena Membeli Emas Dengan Cara DP Padahal Solusi Yang Terbaiknya Adalah Anda Bayar Lebih dahulu Emas Itu Cincin Itu Bayar Kes Ambil Emasnya Serahkan Duitnya Selanjutnya Apa Kita Minta Akat Baru Akat Ijarah Akat Apa Sewa Bukan Sewa Akat Apa Namanya Upah Ini Pengrajin Saya Upahkan Untuk Apa Untuk Mendesain Apa Namanya Cin saya Ini Itu yang Benar Tetapi Apabila Kita Bayar Sebagian Akhir Sebagian Maka Ini Namanya Ribak Nasihah Hukumnya Adalah Haram Ya Yang Sudah Istifar Kepada Allah Yang Lain Jangan Coba Coba Untuk Ngikutin Ya Karena Itu Tidak Tidak Boleh Nah Jadi Jelas Ini Singkat Saja Penjelasan Tapi Insya Allah Padat Yang Ketiga Tambah Saja Apa Hukum Membarterkan Dua Barang Ribawi Jenisnya Berbeda Ilatnya Juga Berbeda Contoh Misal Rupiah Dengan Beras Rupiah Adalah Komoditi Ribawi Dia punya Jenis Dan Dia punya Elat Sendiri Beras Komoditi Ribawi Dia punya Jenis Sendiri Dan Elat Sendiri Nah Ketika Diberterkan Ini Tidak Menghajatkan Syarat Sehingga Kita Boleh Beli Beras Dengan Cara Berhutang Yang keempat Tambahan lagi Bagaimana Hukum Membarterkan Barang Barang Yang Riba Dengan Non Riba Apalagi Atau yang Kelima Mentransaksikan Barang Non Ribawi Dengan Non Ribawi Contoh Motor Dengan Mobil Boleh Apa Tidak Boleh Tidak Ada Aturan Di situ Yang penting Memperhatikan Adab Dan etika Dalam Urusan Jual Beli Pertanyaan terlebih dahulu Anda Bekerja Di BUMN Oke Dan Anda Dipastikan Sudah Mendapatkan Gaji Oke Di antara Tugas Anda Adalah Bukan tugas Anda Memang tugas inti Anda Mengawasi Pekerjaan Ya Nah kemudian Dari pengawasan Tersebut Kita Mendapatkan Hadiah Entah itu Amplop Namanya Entah itu Apal Namanya Ya Diberikan Kepada Kita Maka Kita Katakan Ini Namanya Hadayal Uman Ini Namanya Hadayal Ulul Ini Namanya Hadiah Kkhianat Hukum Ya Contoh Realnya Adalah Seorang Guru Yang Telah Digajih Oleh Pemerintah Dan Di antara Kewajipannya Adalah Memberikan Pelajaran Yang Terbaik Kepada Anak Didiknya Ketika Ada Anak Yang Berprestasi Datang Wali Muridnya Bu Terima kasih Anak Saya Ranking Satu Juara Satu Ini Tak Kasih Apa Hadianya Ya Sekeranjang Apal Misalnya Ini Hukumnya Haram Ya Kenapa Karena Ibu Guru Ini Sudah Mendapatkan Gaji Dan Sudah Menjadi Kewajipannya Untuk Memberikan Yang Terbaik Kepada Anak Didiknya Jadi Minta Tambahan Tambahan Nah Jadi Tegas Bahwa Mereka Yang Mengambil Hadaya Guru Ini Besok Pada Hari Kiamat Itu Akan Memanggul Hadiahnya Ada Yang Seperti Ontah Akan Berbunyi Kayak Ontah Kayak Suara Ontah Ya Pak Anda Tahu Nanti Kita Simpan Aja Suara Sapi Berbunyi Kayak Suara Sapi Kambing Tergantung Dengan Besaran Hadiah Diambil Ya Kenapa Hadiah Kianat Ini Satu Di Antara Wasilah Untuk Terbukanya Pak Rishwa Dan Biasanya Hadiah Tersebut Diberikan Bukan Tanpa Alasan Agar Kita Mungkin Diantar Mendapatkan Penjalan Yang Bagus Sehingga Bisa Mendapat Tender Lagi Betul Kayak Maka Pian Tidak Boleh Terima Uang Itu Tidak Boleh Terima Uang Itu Sampak Ini Tidak Boleh Kalau Sudah Diterima Maka Kembalikin Atau Salah Kepada Kepenting Yang Umum Silahkan Ada Tambah Jadi Sekarang Pimpinannya Mengetahui Wallahu'alam Kalau Perusahaan Perusahaan Tersebut Adalah Milik Negara Milik Negara Maka Wallahu'alam Beda Dengan Yang Swasta Kalau Yang Swasta Contoh Misal Sekolah Swasta Ya Dia Yang Mandiri Maka Wallahu'alam Apabila Kepseknya Memperbolehkan Burunya Menerima Hadiah Maka Itu Diperbolehkan Tapi Idealnya Cantiknya Adalah Hadiah Tersebut Langsung Diberikan Kepsek Pak Kepsek Tolong Berikan Kepsek Buru Itu Untuk Apa Menjaga Hati Tapi Manusia Ketika Sudah Diberikan Hadiah Kan Lemah Sehingga Besok Konsentrasi Kita Kepada Anak Tersebut Oh Ini Abis Beri Hadiah Aku Itu Tapi Manusia Sudah Lemah Nah Ini Dipotong Ini Diputus Jangan Sampai Terjadi Ya Nah Jadi Wallahu'alam Tetap Seja Sebisa Mungkin Untuk Kita Hindari Itu Karena Ini Riswa Karena Target Kedepannya Apa Dia Pasti Ingin Mendapatkan Tender Yang Lainya Udah Bismillah Anda Cukupkan Dengan Gaji Barang Siapa Yang Terjebak Dalam Subhat Maka Dia Terjebak Dalam Perkara Yang Haram Allah Saya Bermaksud Mendaftarkan Warung Anak Di Grape Food Nah Ini Udah Tadi Ya Mereka Meminta 2% Dari Harga Jual Kita Ini Sudah Tadi Kita Jelaskan Jadi Hukumnya Tidak Boleh Kalau Ada Penambahan Penambahan Bagaimana Kiat-kiat Dalam Memiliki Usaha Dan Adakah Batasan Batasan Yang Harus Dijaga Selama Baca Pak Namun Pak Bagaimana Kiat-kiat Dalam Memulai Usaha Dan Adakah Batasan Masya Ini perlu Satu Kajian Khusus Kenyalah Jadi Bagaimana Kiat Untuk Memulai Usaha Dan Batasan Batasannya Ya Paling Tidak Malam Sampaikan Dua Hal Saja Ini Ini kunci Nanti Ada yang Ketika Nanti ada yang Moto Kan Engat Kisah Nabilah Musa Alessalam Dengan Penduduk Madian Singkatnya Apa Setelah Nabi Musa Membantu Dua Wanita Anak Nabi Siapa Suaib Ya Ya Maka Salah Satu Dari Dua Wanita Ini Berkata Ya Abadist Ta'jirhu Baik Bapakku Jadikan Orang Ini Sebagai Orang Yang Bekerja Di Tempat Kita Kenapa Orang Yang Paling Baik Untuk Anda Jadikan Bekerja Di Tempat Anda Adalah Orang Yang Memiliki Dua Sifat Orang Yang Kuat Orang Yang Punya Skill Orang Yang Punya Kemampuan Orang Yang Punya Keahlian Yang Kedua Apa Orang Yang Jujur Apabila Mampu Memulai Dengan Yang Dua Ini Insyaallah Usaha Anda Kan Berkah Karena Hari Ini Kadang Punya Skill Tidak Punya Al-Anin Kadang Jujur Tapi Tidak Punya Skill Maka Milik Yang Dua Ini Dan Ulu Yakinkan Bahwa Dimanapun Kita Berada Di Bumi Manapun Kita Pijak Dengan Dua Ini Insyaallah Kita Akan Hidup Orang Cari Kita Di Saat Hari Ini Untuk Menggabungkan Yang Dua Ini Susah Ya Dia Punya Skill Tapi Tidak Jujur Banyak Sekali Nah Itu Selebihnya Baca Syarat Syarat Jual Beli Nah Itu Cara Kita Kita Ingin Memulai Usaha Karena Pernah Sampaikan Bahwa Terkadang Usaha Itu Bisa Jadi Kita Lakukan Tanpa Modal Tetapi Hanya Dengan Dua Yang Kita Sebutkan Tadi Allah Ya Silahkan Yang Langsung Assalam 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 Apa Apa Terus Katanya Itu Kita Mokal Di Perjari Dan Jadi kasusnya Kita Ikut Kursus mungkin ya Secara Langsung atau online? Langsung ya Online ya? Oke Kemudian Ini free Berbayar Oke jadi free Terus Diberikan pelatihan Diberikan diklat, diberikan kursus Sampai kita dapat Pekerjaan Kemudian setelah Mendapatkan pekerjaan Kita akan di Gaji kita akan dipotong 70% 70% Per tahun Sampai kapan itu? Setelah itu selesai Itu sebagai apa? Itu sebagai apa? Maksudnya sebagai Konfensasi Beratis tadi atau bagaimana? Sebagai Dari yang mengajar Berarti tidak free jadinya? Wallahualam Ya Jadi Kawan kita Atau siapa saja Itu ikut kursus Dibilang free Sampai dia dapat Pekerjaan Kalau tidak Kerjaan Itu bagaimana? Hah? Kalau Menurut Pekerjaan Itu tidak Pokoknya Bakal dia jadi terus Sampai Dapat Pekerjaan Kalau tidak dapat Siapa yang bisa Menjamin kita dapat Pekerjaan Tidak dia bisa Menjamin Hatta orang yang punya Titel S3 Sekalipun Tidak dijamin mendapatkan Pekerjaan Ya Wallahualam Dari Nanti kita coba Kaji lagi Tapi untuk malam ini Kita sampaikan Sebaiknya tidak Bermu'amalah Dengan cara seperti itu Karena ada Tindak-tindak Janji-janji Yang Sangat mungkin Tidak bisa ditepatin Yang kedua Dibilang di awal free Tapi nanti Diambil gaji kita Berarti kan Secara akannya Tidak jelas Jadi Kita tidak bisa Beri jawaban realnya Tapi untuk malam ini Kita sampaikan Untuk saat ini Nanti kita akan Kaji lagi Untuk tidak Bermu'amalah Dengan cara Seperti itu Biar sudah cari Kursus yang memang Betul-betul free Ya free Yang memang Bayar Ya bayar Sehingga Semua konsekuensinya Jelas Bagi Bagi kita Kalau Bisa beri jawaban realnya Malam ini Wallahualam Bagaimana Hukumnya Menjual Kasur Atau Bantal Yang terdapat Gambar kartun Dan juga Kasur Yang Sepaket Dengan Boneka Apakah ini Termasuk Kedalam Menjual Gambar Makhluk Bernyawa Wallahualam Untuk Penjualnya Tidak Boleh Untuk Yang Menggunakannya Boleh Kenapa Karena orang Yang menggunakannya Untuk menghinakan Bantal itu Buktinya Di Rabai Ya Jadi Yang menjual Tidak boleh Ya Terus bagaimana Berarti tidak akan ada Jual beli lagi Sudah Yang ada sudah selesaikan Habiskan Cari Foto-foto Atau gambar-gambar Yang lain saja Ya Karena Apa namanya Spray Kasur Batu Itu memang untuk kita tidurin Betul dihinakan itu Beda pastinya Kalau kita pajang Kita simpan di lemari kita Itu berarti penghormatan Itu tidak boleh Ya Ada pemboneka Wallahualam Kalau itu boneka Untuk anak-anak kita Dia bermain Maka tidak masalah Ya Selama Itu boneka Tidak kita muliakan Kita agungkan Kita pajang di lemari Khusus Maka tidak masalah Tapi kalau bapaknya Yang main boneka Ngerepot Atau ibunya Nah ini repot Sudah Tapi kalau masih anak-anak Iya Namanya juga anak-anak Wallahualam Pendapat yang benar Itu dibolehkan Walaupun kalau memang Bisa diupayakan Dihilangkan kepala Itu lebih utama lagi Jadi bonekanya Tanpa Kepala Ya Adih ulang Langsung lagi Oke Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya Ulangi 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 Oke Kalau memang status Anda adalah orang yang jualan Jual paket Jual paket Makanya tidak masalah Artinya Kita menjual itu kan boleh kita up harganya Namanya juga jualan Ya Kita kan kayak kawan-kawan kita di Saudi misalnya Handling-handling kita kan dia jual paket Paket Tour Ya Ini paketnya sekian Include bus Snack Dia sudah mengup harga Tidak masalah Yang penting harganya jelas 3.500 rial misalnya 2.000 rial Tidak masalah Yang penting Harganya jelas Kemudian Yang Pemilik travel Rial Selesai Ya ini boleh Ini paket Ini sesuatu yang bisa kita perjubilikan Tidak masalah Jadi biasanya paket Tadi Tour Kemudian Udah include busnya Include snacknya Ya itu biasa Seperti itu ya Insya Allah tidak ada masalah Wallah Sampai jauh berapa om Harsani Jangan tarus-tarus Ulu ntar ngeripo nih Eh ya Jam 9 Ok Maksima jam 9 Yang belum selesai Besok berapa Yang ikut ulu nanti Bagaimana hukum Eh sudah tadi Saya memiliki usaha Dan saya Memasukkan Ini gufut lagi ya Dan disana Pembayarannya Menggunakan Sistem gupay Apakah hal saya Mengambil hasil Pembayaran tersebut Jadi tadi Jadi kita Mau tegaskan kembali Ya Kita Tidak Ingin Terlibat Dalam lingkaran Ini lingkaran Ketika kita Terlibat Dalam lingkaran Yang memang Wallahu'alam Dipastikan Itu tidak Diperbolehkan Maka kita Juga tidak boleh Bertahun di dalamnya Ini sebuah sistem Itulah cara Mainnya Bahwa Kita Harus Menstorkan Sekian persen Kepada aplikasi Ini Yang biasanya Mau tidak Mengup harga Maka Mengup harga Ini termasuk Tindak kezoliman Bagi siapa Bagi pelanggan Bagi konsumen Yang semestinya Harga Rila itu 10.000 Tapi gara-gara Kita daftarkan Ke aplikasi Tertentu Menjadi 12.000 Ini kezoliman Contohkan Rila seperti ini Pian Membawa Pelanggan Ke toko Material Misalnya Pelanggan ini Ingin membeli 1.000 Saksemen Itu harganya 50.000 Rupiah Per Persah Nah Kalau seandainya Keuntungan yang diberikan Kepada kita Itu fee Dari 50.000 Tidak masalah Tetapi apabila Untuk memberikan kita fee Diangkat harga Rp 51.000 Itu tidak boleh Kecuali Kita konfirmasi Kepada pelanggan kita Pak Ini saya angkat ya Semua 50.000 Rupiah Untuk memberikan fee Kepada ini Kalau diarita selesai Kalau diarita Tidak boleh Nah Akhirnya nanti apa Akhirnya akan terus naik Siapa yang dirugikan Masyarakat umum Ini tidak boleh Ini yang menurut perjelas Seperti itu Jadi Di dalam agama kita Semua tindak Kezoliman Itu tidak boleh Termasuk tadi apa Mengup harga Untuk Kepentingan Kepentingan Perorangan Lembaga Atau aplikasi Ini tidak boleh Ya Wallah Bagaimana hukum Jika Kawan saya Yang seorang Caleg Meminta Saya untuk Mencatat Relawan Yang Memilihnya Dan setelah Selesai Dia Kasih saya Upah Bagaimana Hukumnya Ya Sekarang Pian Tahu Bagaimana Calon Caleg tersebut Itu satu Ya Kalau memang Dia orang baik Dan memang Dia punya potensi Untuk memimpin Ya Kan dibolehkan Kita menawarkan Diri kita Untuk menjadi mimpin Kalau memang Kita orang yang Memiliki Kapasitas Untuk itu Sekarang Pertanyaan Mulan adalah Kalau dia Seorang Pendusta Hanya orang Yang mengubar Janji Mengobrol Janji Kemudian Pian termasuk Orang yang Memberikan dukungan Penuh Kepadanya Dengan cara Tadi Ya Mendata Yang memilih Kemudian kita Diberikan Upat Jasa tersebut Nanti bagaimana Pertanggung Jawaban Kita Kepada Allah Ketika Orang ini Terpilih Dan Ternyata Dia justru Mengabaikan Semua apa Yang pernah Dia janjikan Kita akan terlibat Di situ Jadi Jangan Kedosa Kalau pengen Memilih juga Sifatnya Person Saja Sudah Jangan Bawa Orang Lain Jangan Bawa 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 Orang Orang Lain Ya Karena Pertanyaan Kita Sangat Berhadapan Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Boleh Menjual Suatu Perhiasan Contohnya Cincin Dengan Mengandung Emas Dan Bermata Berlian Dan Kita Menjualnya Dengan Akat Perhiasan Perhiasan Berlian Hanya Menyebutkan Kandungan Sebentar Apakah Boleh Menjual Suatu Perhiasan Contohnya Cincin Dengan Mengandung Emas Dan Bermata Berlian Dan Kita Menjualnya Dengan Akat Akat Perhiasan Berlian Tanpa Menyebutkan Kandungan Emas Dan Kita Menjualnya Secara Kredit Wallahualam Keluarga Sekalian Ya Jadi Di zaman Nabi Sallallam Pernah Terjadi Kasus Seperti Ini Ya Jadi Nabi Memerintahkan Terlebih Dahulu Untuk Memisahkan Untuk Terlebih Dahulu Memisahkan Karena Berlian Ini bukan Komuniti Ribawi Walaupun Nilainya Lebih tinggi Daripan Emas Intan Pun Demikian Bukan Komuniti Ribawi Walaupun Angkanya Lebih tinggi Daripan Emas Nah Maka Wallahualam Kalau memang Bisa Dipisahkan Kita Pisahkan Dalam Makna Pisahkan Itu Mungkin Kadarnya Ya Beratnya Karena Nanti Kita khawatir Masih Teranggap Memperjual Berikan Emas Dengan Cara Kredit Ya Kalau Kita Yang kita Jual Murni Intannya Berlianya Ada Masalah Tetapi Yang kita Soal Ada Kandungannya Ini Kandungan Emas Ini Apalagi Bisa Dipastikan Ada 24 Karat Misalnya Ini kan Bermasalah Nanti Ya Jadi Kalau Bisa Dipisahkan Terlebih Dahulu Berapa Kandungannya Masing-masing Baru Nanti Dijual Sesuai Dengan Kandungan Yang Ada Wallahualam Ada Silahkan Salam Apa Tuh Jasa Titip Online Ya 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 Terus Terus Malah Masuk Beli Terus 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 Ya Terus Inilah Kajian kita Kemarin Masalah Ini Kita Kita sudah angkat kemarin di Al-Farouq Bukan di AS Kita angkat kemarin Cukup panjang Jasa titik online ini Udimis Subuh Sabtu sudah kita angkat Jadi Just tip ini Misalnya kita ke mal Kita ke Jakarta Kemudian ada barang-barang bagus Yang ori Kita pajang di situs kita Yuk ini ada barang bagus yang mau pesan silahkan Ya Kemudian kita sampaikan harga realnya Katakan 10.000 rupiah Ya maka kita bilang Yang mau pesan yang mau titik Saya ambil fee Per item katakan 5.000 rupiah Ini namanya just tip Nah bagaimana hukumnya Hukumnya tergantung Dari duit yang Dibayakan seperti apa Apabila Anda Minta uang cash aman Yang pengen pesan Saya tunggu sampai besok pagi Misalnya Saya akan belikan Saya akan hanya mengambil Apa namanya fee Dari pembelian per itemnya Tapi dengan cara apa Transfer terlebih dahulu Ini aman Tetapi apabila Anda yang membelikan terlebih dahulu Ini yang berbahaya Nanti fee nya akan menjadi riba Karena statusnya akatnya menjadi apa tadi Akat 4 Kalau yang pertama akat wakal Yaitu mewakilkan Kepada kita Untuk memberikan barang Dengan cara di Upah Ini boleh Tapi ingat katanya Dia harus minta uang Cash Oke Tapi kalau nanti dikirimnya Tapi kalau nanti Anda yang memberikan terlebih dahulu Ini tidak boleh Ini tidak boleh Kecuali biaya yang Anda minta Hanya murni Biaya Apa namanya Untuk mendapatkan barang tersebut Maksudnya Untuk mendatangi tempat itu Harus ada biaya Itu saja kita minta Tapi kalau Untuk yang tadi Cash Itu aman Silahkan Anda minta fee Anda Silahkan Terserah Anda Kalau orang reda Itu selesai Itu ya Itu namanya Just tip online Yang hari ini berkembang Iya Wallah Wallah Gimana lagi Oke Masih ada yang Silahkan Yang pengen langsung ke belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Berjadi Perusahaan Dan Satu saya Seperti hasil Di perusahaan saya Tersebut Ada Mungkin Kalau Beli Selalu Pai Itu kan Nanti Saka Gerga Masih Jangan Kalau Mas Buatnya Bisa Takut Bisa Duga Agar Dan Pernyata Pernah Dan Ini Men Kalau vol Tersebut sebentar sebentar saya belum paham saya belum paham oke 699 oke 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 ada sedisi kenapa oke saya paham jadi kalau ada yang beli baju harga kata 699.000 rupiah ternyata bajunya kekecilan ditukar ternyata harga yang diambil 599.000 berarti selesai berapa tuh 100.000 rupiah nah peraturan di perusahaan duit terus dianggap hangus hangus ya karena sudah sudah by system itu kayak sudah by system ini seperti apa ini tidak boleh jelas kalau sudah seperti ini sudah ceritanya selesai ya karena kan Allah mengatakan wala takulu amwala kumbainakum bilbatin illa antakuna tijaratan antara dimingkum kalau memang sudah saling reda ya artinya tidak apa-apa karena ini konsekuensi saya menukar baju maka anggap yang 100.000 itu bagian dari harga baju mungkin selesai masalahnya tapi mungkin bagi sebagian yang lain mungkin tidak reda bahwa ini kan masalah ya ada pun bagi anda sebagai kasir itu karena ini memang sebuah aturan seperti itu insya Allah bagi anda tidak ada masalah bagi andanya ya tapi mungkin nanti ke depannya bisa disampaikan kepada manajer anda kepada sistem tersebut untuk merubah aturan ini karena disitu ada unsur merugikan orang lain karena siapapun kan tidak ingin mungkin pesan baju ternyata kasusnya berbeda apa nomornya ternyata tidak sama atau mungkin tidak cocok ini persoalannya kan sesuatu yang tidak mungkin kita hindari sangat mungkin apalagi terkadang kan kondisi baju itu beda-beda produksi ini nomor M nya ternyata mungkin ukurannya ada S yang satu produksi ini ukuran M ternyata keluarnya jadi L sangat mungkin nah maka apabila itu dibiarkan itu peraturan sebut dibiarkan ini akan ada tindak kezaliman kepada orang-orang yang lain nah kalau cuma 100.000 masih mending tapi kalau angka yang lebih tinggi daripada itu kan repot nanti belakangnya jadi saran saya sampaikan ini perlu ditinjau ulang lagi aturan ini agar tidak merugikan karyawan atau customer-customer yang lainnya bagi anda insya Allah tidak ada masalah karena anda hanya membuat hanya menjalankan aturan sebagai kasir saja bukan sebagai penentu kebijakan-kebijakan tersebut tapi kalau memang barang yang betul-betul ditransaksikan barang yang ditransaksikan yang diperjual belikan real jual belinya makanya sama tidak masalah karena hari ini biasanya MLM itu mengedepan apa? bonusnya orang berlomba-lomba untuk mengejar bonus sehingga barang itu diabaikan bahkan terkadang ada yang numpuk barang banyak sekali tidak dijual karena hanya yang mengejar apa? target nah itu ringkasnya yang pengen lebih detail nanti silahkan baca di dalam buku seterwandi apa hukumnya mengambil bisniswa dari bank? apa hukum-hukumnya mengambil bisniswa pendidikan dari bank? hukumnya tidak boleh bagaimana jika kita meminta ganti rugi teman yang meminjam suatu barang tanpa sengaja apakah termasuk riba? tidak riba dan boleh kita minta ganti rugi dia pinjam motor kita, dia pinjam buku kita dia rusak namanya itlab merusak barang orang lain nah hukumnya adalah mengganti apabila memang kerusakan tersebut atas dasar kesengajaan atau kelalaiannya maka kita berapa punya tinggi rugi? saya minta tolong ganti yang baru atau paling tidak fotokopikan yang hilang itu boleh kita minta seperti itu ini bukan riba Allah apakah boleh berbahagia saat kehilangan dompet? yang di dalamnya terdapat kartu kredit lah kan anda berbahagia pun tidak punya masalah sebetulnya masalah kan sudah selesai kita akan dapat tagihan ya, jadi memang ketika musibah menimpa kita kita istrija, sepakat kita ucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un Allah ma'jurni fi musibati wa'akhlifi khairan minha tapi kalau anda berbahagia kena faktor kartu kreditnya tidak misalkan masalah anda anda akan tetap dicari oleh siapa? pihak bank ditelepon nanti karena data anda terekam di situ betul gak ya? terekam tetap dicari ya, jadi anda bahagia ke dasar apa? hilang kartu kredit tidak misalkan masalah nanti itu ada KTP anda gimana coba ya, tapi kalau anda mau berbahagia gak masalah itu hak anda berbahagia itu oke-oke saja ya tapi tetap masalah anda tidak tidak selesai apa yang membedakan bank biasa dengan bank syariah pasti namanya yang satu syariah yang satu konvensional itu beda yang dari sisi namanya tapi itu secara prakteknya walauhulam sampai hari ini belum sempurna ya nanti yang pengen lebih dalam mengkaji masa ini silakan pian miliki buku Ustaz kita Dr. Arifin Badri tentang pinjauan kritis tentang perbankan syariah itu dikupas secara detail di belakangnya tentang penyimpangan penyimpangan atau rapot-rapot merah pada perbankan syariah akat-akatnya yang mereka bangun seperti apa namanya betul syariah tapi aplikasinya realisasinya belum dikatakan syariah Allah tetap kita katakan kita harus memberikan apresiasi mudahan ke depan yang betul-betul bisa syariah apa hukumnya ini sama ya masalah grip-grip sama ya udah vote-vote sama dulu saya pernah bekerja di perusahaan investasi dan kakak saya investasi di perusahaan tersebut atas ajakan saya kader Allah kakak saya rugi dan sekarang beliau menanggih uangnya kepada saya agar dibalikan kenapa diminta kepada anda dulu saya bekerja bekerja di perusahaan investasi dan kakak saya investasi di perusahaan tersebut atas ajakan saya kader Allah kakak saya rugi dan sekarang beliau menanggih uangnya ke saya agar dibalikan apakah jika saya tidak bisa mengembalikan uang tersebut sampai saya meninggal itu sama hal saya sama halnya seperti saya meninggal dalam keadaan berhutang kenapa ada yang menanggung anda mengajak itu tidak berarti anda menanggung ketika orang itu diajak kan anda harus melihat terlebih dahulu ini bagaimana perusahaannya bagaimana investasinya bodong apa tidak bagaimana prospeknya cerah apa tidak kan seperti itu nah kalaupun ternyata dia rugi itu mungkin menanggung ada yang mengajak kalau bahasa dalam bahasa syaitan apa lumu amfosakum walata lumuni salahkan diri kalian kenapa kalian mengikuti apa kan kata bahasa syaitan syaitan tidak mau tahu urusan ini bahasa syaitan seperti itu lumu amfosakum walata lumuni kata syaitan dalam Al-Quran dikatakan demikian nah jadi anda tidak berhutang dan anda tidak punya kewajiban untuk membayar atau mengganti hutang tersebut atau kerugian tersebut kenapa anda bukan yang bertanggung jawab kecuali kalau memang anda sebagai perusahaannya itulah cerita lagi kalau ternyata anda yang punya usaha anda yang mengembang usaha tersebut ada kerugian kita lihat lagi bagaimana kerugiannya kalau akadnya mudah rabah maka jelas akadnya harus diperjelas ketika memang kerugian tersebut atas dasar bukan karena kelalaian anda sebagai pengelola maka tidak ada kewajiban menanggung itu akad mudah rabah namanya tetapi apabila kerugian ditanggung oleh anda sebagai pengelola itu namanya bukan mudah rabah mudah rabah tapi itu adalah hutang pihutang sebagaimana akad di bank itu bukan mudah rabah kenapa buktinya duit anda dijamin oleh bank agar tidak mengalami kerugian Allah cukup untuk malam ini jam 9 tepat yang belum sempat kata Allah minta maaf dan setelah ini tidak ada tanjauh lagi saya ingin mulai bulik langsung jangan menjaga tulur yang pengen nanti keberapa silahkan atau jumpa lagi tahun depan insyaAllah barakatuh wa jazakumulah khaira subhanallah wa bihamdika insyaAllah ilan tastafiru kawatu milik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk salurkan impact dan donasi amal jariah terbaik anda untuk kooperasional Rifkon TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati